Halo Sobat, hanya dengan sebutir telur dan dua bahan sederhana lainnya, teman-teman sudah bisa memaksa segala jenis tanaman untuk bisa cepat berbunga dan berbuah. Apalagi tanaman yang sudah bertahun-tahun tanam namun tidak memhasilkan buah, maka tiga bahan sederhana ini akan menjadi solusi yang tepat agar nantinya tanaman teman-teman bisa cepat berbunga dan berbuah. Apalagi tiga bahan sederhana ini akan mampu mempertahankan bunga dan buah sehingga nanti tidak menyebabkan kerontokan lagi teman-teman, agar teman-teman semua bisa menikmati hasil panen yang melimpah tentunya. Oke, buat teman-teman yang ingin tahu, cukup disimak videonya sampai akhir, jangan di skip-skip agar nantinya teman-teman semua tidak gagal paham dengan apa yang saya sampaikan pada video ini. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya teman-teman dukung terus dengan cara like, share, dan juga subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar di setiap saya upload video teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya teman-teman. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Petani Kreatif. Oke, buat teman-teman yang sudah mengklik dan menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Dan juga buat teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe, semoga rezekinya akan semakin bertambah. Oke, pada video ini, Petani Kreatif akan kembali berbagi bagaimana proses mudah membuat pupuk peransang bunga dan buah dari segala jenis tanaman dengan menggunakan tiga bahan sederhana ini teman-teman. Jadi bagian yang pertama, saya yakin teman-teman semua sudah tahu, ini ada sebutir telur yang nantinya akan kita gunakan sebagai campuran untuk membuat pupuk peransang bunga dan buah untuk segala jenis tanaman. Apalagi buat teman-teman yang memiliki tanaman, namun tidak mau berbuah padahal sudah lama ditanam. Oke, jadi bagian yang kedua, ini ada minuman isotonik atau maizone seperti ini, plus vitamin B3, B6, dan juga B12. Nah, ini yang terpenting teman-teman bisa melihat kandungan apa saja yang ada pada minuman ini teman-teman. Ini akan membantu nantinya segala jenis tanaman kita untuk mendapatkan nutrisi ataupun unsur hara yang dibutuhkan sehingga nantinya tanaman teman-teman bisa tumbuh subur dan tentunya nantinya akan cepat berbuah. Oke, jadi bahan yang ketiga ada yakult seperti biasa yang akan kita gunakan untuk campuran pelengkap agar nantinya tiga bahan ini benar-benar bisa menghasilkan bunga dan buah dari segala jenis tanaman bisa lebih lebat ya. Sehingga kita bisa menghasilkan panen yang melimpah. Oke, seperti apa proses peracikannya? Cukup disimak video ini sampai akhir. Jangan di-skip-skip agar nantinya teman-teman semua tidak gagal paham. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya teman-teman dukung terus dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar di setiap saya upload video, teman-teman tidak ketinggalan notifikasinya. Oke, kita lanjut seperti apa proses peracikannya? Silahkan disimak video ini sampai akhir. Oke sobatku semuanya, jadi bagian yang pertama disini saya sudah menyiapkan ember plastik sebagai wadah atau takaran yang akan kita gunakan untuk melakukan peracikan. Kemudian yang kedua ada sendok makan untuk mengukur takaran yang akan kita gunakan untuk yakult ini. Karena kita tidak menggunakan satu botol seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk yakult ini isi berisi 65 ml. Nah ini nantinya kita hanya akan menggunakan seukuran 3 sendok makan saja untuk yakult ini sendiri teman-teman. Jadi kita tidak menggunakan satu botol seperti ini. Oke, jadi langsung saja bagian yang pertama ini kita akan tuangkan untuk maizone seperti ini. Jadi perhatikan teman-teman bisa membaca ulang kandungan-kandungan yang terdapat pada maizone ini. Sehingga nantinya akan membantu melengkapi nutrisi atau unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman kita supaya nantinya bisa cepat menghasilkan buah. Oke, jadi yang pertama, jadi ini kita akan menggunakan seukuran satu botol seperti ini yang berisi 500 ml. Jadi langsung saja kita tuangkan seperti ini. Untuk maizone, apabila tidak ada maizone teman-teman bisa menggunakan sprit nantinya. Nah, jika tidak ada yakult, teman-teman juga bisa menggunakan pupuk MM4 ya, itu teman-teman bisa gunakan sebagai pengganti untuk yakult ini. Oke, jadi langsung saja bagian yang kedua kita akan mengukur takaran 3 sendok untuk yakult ini. Oke, jadi kita tidak menggunakan 1 botol ya, atau kita tidak menggunakan 65 ml sekaligus. Ini kita ukur seukuran 3 sendok saja, 3 sendok makan seperti ini. Oke, 1, 2, 3, nah seperti ini ya teman-teman. Jadi ini sisanya teman-teman bisa manfaatkan lagi ya. Nah, supaya nanti lebih irit lagi. Nah, setelah kita masukkan yakult ini, langkah selanjutnya kita aduk dengan cairan maizone ini agar benar-benar bisa tercampur menjadi satu. Oke, kita aduk seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan pecahkan telurnya teman-teman. Jadi untuk telur ini kita gunakan satu butir saja, untuk seukuran 500 ml untuk cairan maizone-nya, atau satu botol maizone yang akan kita gunakan. Dan juga 3 sendok ukuran yakult. Oke, setelah pecah seperti ini, kita masukkan. Ya, ini kita perbesar lagi supaya lebih cepat lubangnya. Oke, seperti ini. Setelah kita masukkan telurnya, jadi ini kita aduk-aduk lagi teman-teman. Supaya bisa hancur telurnya dan bisa terlarut menjadi satu dengan bahan-bahan yang sudah kita masukkan tadinya. Oke, ini ketika bisa terlarut menjadi satu, dia akan berubah warna seperti ini, menjadi agak kekuningan ya. Nah, ini sudah sampai keluar busa-busanya seperti ini. Oke, jadi setelah kita aduk beberapa kali, bagian langkah selanjutnya, ini tidak langsung kita aplikasikan pada tanaman. Jadi untuk cara pengaplikasikannya, ini akan kita oleskan pada tanaman, pada pohon yang nantinya akan kita buahkan teman-teman. Ini cukup dengan kita oleskan. Bisa juga dengan cara pengocoran. Jadi untuk ukuran 500 ml maizone seperti ini, dan dua bahan campuran yang sudah kita campurkan itu, bisa kita gunakan untuk 10 atau bahkan lebih pohon yang akan kita oleskan. Nah, seperti ini. Jadi untuk ukuran usia tanam sekitar 3 atau 4 tahun, maka ini bisa kita gunakan untuk sekitaran 3 atau 2 pohon, teman-teman. Oke, jadi langkah selanjutnya, setelah kita racik seperti ini, setelah kita aduk-aduk beberapa saat, ini akan kita masukkan kembali ke dalam botol untuk melakukan fermentasi. Jadi untuk cara fermentasi ini, kita taruh di bawah trik sinar matahari sekitaran 3 jam ya. Nah, jadi ini bagusnya kita fermentasi di bawah trik sinar matahari pagi. Nah, oke. Langsung saja ini akan kita masukkan kembali ke dalam botol, teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita akan masukkan kembali ke dalam botol untuk melakukan fermentasi, teman-teman. Ini juga, teman-teman, bisa menggunakan penyaringan jika tidak ada, tidak apa-apa. Nah, ini. Oh, iya, teman-teman. Jadi, jika teman-teman ingin pupuk ini akan menjadi lebih banyak lagi, Ini, teman-teman, bisa campurkan dengan air kelapa seukuran 1 liter ya, teman-teman. Jadi, akan lebih bagus lagi nanti hasilnya. Namun, jika tidak ada air kelapa, teman-teman juga bisa menggunakan air kolam nantinya untuk menambah pupuk ini, supaya nanti hasilnya akan lebih maksimal lagi. Oke, jadi setelah kita masukkan ke dalam botol ini, langkah selanjutnya kita akan kocokkan seperti ini. Ini barulah nantinya akan kita taruh di bawah triksinar matahari untuk melakukan fermentasi. Oke, jadi seperti ini jadinya, teman-teman. Oke, cukup. Segini saja video hari ini. Semoga bermanfaat. Semua selamat mencoba untuk teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.